Kata Bugis berasal dari kata Toogi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ogi merujuk pada Raja Pertama Kerajaan Dipamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatumpugi. Kemudian rakyat Lasatumpugi menamakan diri mereka Toogi, yaitu orang-orang atau pengikut dari Lasatumpugi. Terdapat beberapa cerita sejarah dan fakta menarik suku Bugis yang jarang orang ketahui. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang suku terbesar di Sulawesi ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kalian dengan menonton channel ini. Perahu Pinisi termasuk alat transportasi laut tradisional masyarakat Bugis yang sudah terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan diakui Yunisco sebagai peninggalan sejarah pengarung samudera yang legendaris. Menurut cerita dalam Naskalaga Ligo, perahu Pinisi pertama kali dibuat oleh Saweri Gading, putra mahkota kerajaan Lu. Saweri Gading membuat perahu tersebut untuk berlayar menuju negeri Tiongkok, hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wicudai. Singkat cerita, Saweri Gading berhasil memperistri putri Wicudai. Setelah beberapa lama tinggal di Tiongkok, Saweri Gading rindu kampung halamannya. Dengan menggunakan perahu yang dulu, ia berlayar ke Lu. Namun ketika perahunya akan memasuki pantai Lu, tiba-tiba gelombang besar menghantam perahunya hingga pecah. Pecahan-pecahan perahunya terdampar ke tiga wilayah Kabupaten Bulukumba, yaitu Kelurahan Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo. Oleh masyarakat ketiga kelurahan tersebut, bagian-bagian perahu itu dirakit kembali menjadi sebuah perahu yang megah dan dinamakan perahu pinisi. Uniknya nih guys, pembuatan perahu pinisi yang megah ini tanpa menggunakan pedoman tertulis loh. Yap, orang Bugis pada masa itu membuat kapal sekeran ini tanpa menggunakan bantuan diagram, gambar, dan petunjuk tertulis. Mereka hanya berujuk pada tuntunan para pendahulu. Semua bahan kayu yang digunakan adalah kayu terbaik yang diambil dari pohon walengreng, atau pohon dewata yang terkenal sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Proses pencarian kayunya pun harus melihat hari yang baik menurut kepercayaan Bugis guys. Hingga saat ini, Kabupaten Bulukumba masih dikenal sebagai produsen perahu pinisi, di mana para pengrajinnya tetap mempertahankan tradisi dalam pembuatan perahu tersebut. Rumah Bugis memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan rumah panggung dari suku lain seperti di Sumatera dan Kalimantan. Bentuknya biasanya memanjang ke belakang dengan tambahan samping bagian utama dan bagian depan. Orang Bugis menyebutnya Lego-Lego. Terdapat tiga bagian penting dari rumah Bugis. Yang pertama, Rakeang, adalah bagian di atas langit yang dulunya biasa digunakan untuk menyimpan padi yang baru panen. Selanjutnya, Alebola adalah bagian tengah rumah untuk ditinggali. Ada titik sentral yang bernama pusat rumah atau posibola. Kemudian yang terakhir adalah Awabola, adalah bagian di bawah rumah antara lantai rumah dengan tanah. Yang menjadi unik dari rumah Bugis ini adalah bahwa rumah ini dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara diangkat secara bersama-sama. Atau gotong royong. Wah, ini nih guys yang namanya The Real Pindahan Rumah ya. Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis. Konon, baju bodo diperkirakan menjadi salah satu busana tertua di dunia. Hal ini merujuk pada catatan seorang pedagang Arab yang bernama Sulaiman serta buku yang berjudul The Travel of Marokopolo. Sesuai dengan namanya, bodo yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Seiring perkembangan zaman, model baju bodo ini semakin modern sampai saat ini. Dalam budaya Sulawesi Selatan dan Barat, ada sebuah falsafa yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis. Falsafa itu adalah Sirina Pace, yang mana Sirik berarti rasa malu atau harga diri, sedangkan Pace berarti kecerdasan emosional untuk turut merasakan kesusahan atau solidaritas dan empati. Masyarakat Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi budaya Sirina Pace dalam kehidupan sehari-hari. Sirik mengajarkan moralitas kesusilaan untuk menjaga dan mempertahankan diri serta kehormatannya guys. Sedangkan, Pace mengajarkan rasa kesetia kawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri. Pace merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban penderitaan orang lain. Tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kuliner khas suku Bugis, salah satunya adalah Barongko. Barongko adalah makanan penutup berbahan baku pisang yang dikukus menggunakan daun pisang. Untuk membuat hidangan khas Bugis ini, pertama-tama pisang akan dihancurkan, kemudian dicampur dengan gula, telur, garam, serta susu bubuk. Setelah bahan tercampur, lalu dimasukkan ke dalam daun pisang dan dikukus. Maka jadilah Barongko. Itulah sedikit dari sekian banyak cerita sejarah, fakta, dan kuliner khas suku Bugis yang tentunya sangat menarik guys. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys. Agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kalian setelah menonton channel ini. See you in the next video.